Wahai saudara-saudaraku semua, umat manusia, ketahui lah bahwa saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini masih terus dizalimi, dijajah dan diperangai oleh kaum yang cengkap dan kaum yang dimurkai Allah, yakni bangsa Zionis Israel. Tanah-tanah dan rumah tinggal saudara-saudara kita di Palestina, dirampas secara paksa dengan korongan senjata otomatis, yang menolak atau melawan dibunuh dengan berondongan peluru senjata otomatis. Secara sabis dan bemis, padahal sejak tahun 1940, Yahudi Zionis ini datang ke Palestina sebagai pengungsi yang hina, sebagai manusia-manusia yang kubisan, yang terusir dari seluruh dunia, ketika mereka akan dihabisi oleh Adol Hitler. Sedangkan rakyat Palestina menerima dan menolong mereka dengan ramah, dengan toleran, dengan penuh kasih sayang dan berlapang dada, sehingga dapat tinggal berdampingan dengan rakyat Palestina. Namun, karena karakter dasar mereka yang seperti kera, yang tidak tahu etika, tidak tahu berterima kasih, dan tidak berberi kemanusiaan, dalam kurung masu, dalam kurung waktu masa, kurang lebih delapan tahun, sejak 1948, mereka kompak melakukan pengkhianatan-pengkhianatan hidup damai, melakukan penindasan dan penjajahan kepada rakyat Palestina yang dahulunya menolong mereka. Di karakter bangsa lain tidak ada yang studi menerima kedatangan mereka. Itulah alasan mengapa kita, umat manusia di seluruh dunia, terus mengutuk keras secara bersama-sama terhadap bangsa Zionis Yahudi yang keji. Hari-hari ini, perjuangan warga Palestina di Gaza, terus meningkat untuk melawan ketika jaman Zionis Israel, yang sangat melompai batas. Sekaligus, sebagai upaya perjuangan, berebut kembali kemerdekaan Palestina, serta tanah tenang tampak kelahiran mereka, yang dirampas oleh Zionis Israel, sejak bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, karena biadakan Zionis Yahudi Israel terhadap rakyat Palestina di atas, kami, masyarakat muslim, bobor khususnya, dan sebagai bagian dari umat Islam di Indonesia pada umumnya, dengan ini menyatakan, satu, mengecam dan menutuk keras atas serangan keji Zionis Israel ke Masjid Al-Aqsa, sejak pertengahan bulan Ramadan yang lalu, dan atas aksi teror, serta pembunuhan pembayi buta terhadap warga Palestina, atas penjajahan, atas perampasan tanah-tanah milik warga Palestina, yang mereka lakukan hingga sampai saat ini. Dua, berdasarkan dan sesuai dengan amat konstitusi kita, untuk melaksanakan prinsip, yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana diantaranya dinyatakan bahwa, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikadilan. Oleh karena itu, kami mendesak kepada pemerintahan resmi, sekali lagi, pemerintahan resmi Republik Indonesia, agar segera melibatkan tentara nasional Indonesia, TNI, dan membantu dan melibatkan rakyat Palestina, dari segala bentuk intimidasi, dan serangan tentara Israel yang tidak pernah berkeperikemanusiaan. Sehingga penjajahan dan perampasan tanah-tanah warga Palestina, oleh Israel yang zolib, dapat segera dihentikan. Tiga, menghimbau dan mengajak kepada seluruh umat Islam, di belahan bumi manapun, dan dari negeri manapun, agar segera bersatu, di dalam lawan kekejaman negara super teroris di dunia, yaitu Zionisme Israel, dengan aksi-aksi nyata, baik berupa pembaikotan usaha bisnis Yahudi, pembaikotan produk-produk Yahudi, dan para sekutunya, maupun dengan bantuan kemanusiaan, pengiriman obat-obatan, pengiriman bantuan pangan, pengiriman pasukan atau bantuan tentara, atau bantuan senjata kepada rakyat Palestina, dan hal-hal yang lainnya yang memungkinkan. Terakhir, mengajak kepada seluruh dua muslimin, untuk terus berdoa, secara kulus, pusuk, mendoakan rakyat Palestina, demi memberi dukungan dan pembelaan, agar Allah melindungi mereka, agar Allah menolong mereka, dan segera memberikan kemenangan kepada mereka, untuk mengusir manusia-manusia kecil yang zalim, Zionis Israel di bumi Palestina. Allah wabarakat, Kami bersama Islam Indonesia, akan terus bersikap jelas dan keras, menyuarakan dukungan, untuk kemerdekaan Palestina. Kami bersama Palestina, Allah wabarakat, Buatkan kesabaran kalian, saudara-saudara ku, para menjahit, di Palestina. Doa dan dukungan kami, selalu menyertai kalian. Semoga Allah, melindungi kalian. Memberikan kemenangan kepada kalian, memberikan kemerdekaan kepada kalian, dan memuliakan kalian di dunia, dan di akhirat. Amin, ya Allah, Bogor, 21 Mei 2021, 9 sawah, 1442 Hijriah, masyarakat muslim Bogor, dan atas nama umat Islam di Indonesia, Koordinator Ustadz Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!